di sebuah pulau yang asing disana mereka terpaksa menginap di sebuah vila namun apa yang terjadi kejadian misterius mengampiri mereka bersama saya juga kaget saya denger dia teriak saya nengok ada beginian ngapain udah nuju arinya dia kejadian misterius apakah masih aja kejadian misterius apakah yang terjadi di sebuah vila awal kisah kita mulai dari TKP Tidur di mana? Tidur di mana? Tidur di sini aja sama siapa? sama aku dong eh gak mau mulai ya mulai gak boleh ada barang baru lemon ditinggal lemon aku heran sama kamu setiap aku ada di mana kamu pasti selalu nyusul kamu naik apa kemari? ini kan kanan kiri laut lemon kan jadi bidadara bidadari bidadari oh beda kalau bidadari wanita lemon kan gak jelas ini apa sih? ini temen lama aku oh mantan pacar bukan oh abis sepah manis dibuang kebalik kebalik habis manis sepah dibuang itu untuk cewek emang kan gak jelas nah dulu biasa benci tua ya biar gimana kamu sama senior kan harus patuh dong ya tapi kan kalau ntar dulu biasa gak boleh liat berondong aku lagi terdampar sama pacar terdampar alhamdulillah ntar dulu ceritanya kamu jadi apa ini ceritanya jadi apa kamu itu temennya terdampar kalau ini ternyata temennya mereka terdampar malah jadi perih begini apa foto-foto malah foto-foto ini malah foto-foto lebon mau foto-foto malah jatuh-jatuhan sih dipotornya kenapa ada yang pecah nanti-nanti ayo ceritanya lagi kebingungan ini satu nih ya temen beneran ya jadi perih kamu sama aku aja di sini nggak usah khawatir temen-temennya mana temen-temennya tadi ada kalau udah sampai di Jakarta jangan lupa kirim kirim surat sama aku ya saya permisi dulu kakak hati-hati ingat jangan suka buang sampah sembarangan ya kalau saya menurut saya kamu lebih baik buang muka sembarangan kakak kenapa mohon pamit ya ini apa ini apa lama-lama kamu mau kemana kamu mau kemana ini udah keinginan dia untuk pergi ke Jakarta ayah tidak setuju kalau dia merantau apa nantinya di Jakarta kamu jadi apa saudara-saudara kamu tidak ada di Jakarta kebanyakan di Belanda apa yang dibuat sini eh kan temen gak dimarahin temen temen-temen kan temen-temen kan sol sepatu sol sepatu pak ini kan sate pak bapak kan jualan sate Sekarang saya tanya, yang dagang siapa? Bapak. Dia bilang solo sepatu, mau bilang apa, terserah dong. Semuanya berapa, Pak? Bang. Semuanya berapa? Bang, bang. Apinya mana? Emang saya kenek, bang, bang. Bang, 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 sate. Mau berapa biji, Pak? Sepuluh aja. Pak? Sepuluh. Ini orang misteri. Eh? Dimakan sendiri. Semuanya dulu, Pak. Pak, gak usah beli, gak enak, Pak. Orang beli, gak enak. Pak, perasan gue matang. Aduh. Dia mau beli gak? Kalau gak mau kebeli, saya acak-acak nih. Jangan, Pak. Jangan, jangan. Saya justru kemarin mau nanya Bapak, ada penginapan gak di sini? Saya terdampar, Pak. Oh, itu di situ. Gak ada apa-apa, Pak. Kan laut. Kan laut. Seks. Kok kenal lu, sak-sek, sak-sek. Gimana nih, Bang? Wah, ada. Airnya panas. Yang jelek, kotaknya tebal. Yang ganteng, makin bobrok. Ini, air laut lah panas. Oh. Apa? Manis, air asin. Manis, air asinnya. Pak. Ya, Bapak dimakan sendiri, Pak. Tuh. Enak, enak. Laper. Gak enak, enak. Abis udah empat. Bagian tukang sate dicuekin, beli dong. Duit dong. Jumat dulu lah tuang sate gak pernah cohekin loh. Duit. Dan ini, Pak. Bukan pake kredit kan? Oh, tidak bisa. Sayang, gak bawa duit cash. Pake kartu, pake kartu. Digesek, digesek. Gesek, gesek. Gak bisa, Pak. Susah. Saya habis hidung saya, Pak. Bukan digesek di hidung, tembok. Saya mau cari penginapan. Cari penginapan. Oh, ada sebelah sana ya. Bener ya, gak bohong ya. Ya, ini di saat ini, balik ini ada set di sana. Oke. Atas petunjuk tukang sate misterius, mereka pun menuju ke sebuah penginapan. Bagaimana kisah selanjutnya? Jangan kemana-mana. Tata-tata berapa jam?